Sudahlah kalian gak akan bisa, ratu cakra sini ratu cakra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua yang pesan madu Kimmerchon dan produk lainnya Daripada pokan alamulai Kimmerchon Sahabat-sahabat semua kini akan mendapatkan kupon undian umroh, motor, handphone, dan lainnya Setiap pembelian di atas 2 juta, sahabat-sahabat akan berkesempatan berangkat umroh Di setiap pembelian di atas 1 juta, sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan motor Dan di setiap pembelian di bawah 1 juta, sahabat-sahabat akan berkesempatan mendapatkan handphone Silahkan sahabat-sahabat dapatkan kuponnya di setiap pembeliannya Karena di setiap pembelian produk Kimmerchon, bisa berkesempatan berangkat umroh, mendapatkan motor, dan mendapatkan hadiah handphone Untuk memesan produk Kimmerchon, silahkan buka sopi dan kunjungi toko Kimmerchon al-Hikmah Atau silahkan sahabat hubungi nomor admin di 0812-1468-4098 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesini ngundang orang enggak? Enggak Ratu Cakra kesini ngundang orang enggak? Ada janji enggak sama orang? Enggak, saya sendirian, Ki Enggak ada janji sama orang? Enggak Itu di belakang siapa kira-kira itu? Rame bener orang Minta sumbangan kali, Gus? Buat abu setusan kayaknya Nantri kan? Teman Mas Ari kari, bukan? Bukan, bro Panas ya? Coba kita lep aja Mas Ari coba di cek audionya A... Ngebrucut belum Hmm, suara apa itu? Batuk Orang mungi baya guruh ya Rosai ya Oh udah ya ini ya Assalamualaikum Ngebrucut ngebudak dagarum jahadah sia Pada kesempatan sore hari ini Kimer Chon akan berangkat menuju Ke Istana Kibuwana Yang mana Kiraksabuwana disana sudah ada Bos Jerry dan Saya himbau kepada para sahabat Spiritual sudah pada Mulai merapat Di antaranya ada Wiros Sableng Jagat Tingkir Dan ada Jagat Haru Selanjut Mbak Fitri kita mau ngapain Kasih tau penonton Kita mau berantas Kita tuh mau berantas si Jerry Jerry sama Ki Buwana Oh gitu Jerry kan sekarang ikut sama Buwana kan Iya Tapi dia lagi musuhan Karena si Jerry ini ngambil pusakanya Pusakanya Buwana Kumadar ya Pak Iya betul Mas Ari gimana Kita harus lebih waspada Terus ketawa geng Enggak dengerin Mas Ari Harus lebih waspada lah Apalagi kan Ini ratu cakra kan ada di Pasti Ki Buwana Enggak diem aja Dia berusaha buat mengambil ratu ini Mas Ari beda sendiri nih Gus Mas Ari Ini sendal jepit ya Mas Ari ya Coba buat para sahabat Yang punya sendal ya Khusus spesial Buat Mas Ari Mungkin punya sepatu Tapi harus dipakai aja nih Kalau ada penonton yang ngasih sepatu Sendal harus dipakai terus Siap Guru Kalau ada yang ngasih sorban Harus dipakai terus Biar Biar pensnya Mas Ari ini Seneng melihat Pemberiannya Dipakai terus sama Mas Ari Gitu Memperhatinkan ya Sebenernya ya begitu Emang bawaannya muka Miris Miris Oh ya cocok ya Kalau saya yang pakai sendal jepit Ya cakep aja Bawaan babang tampan Gitu Ratu cakra Ada yang ingin disampaikan Pada kesempatan hari ini Atau kita mau ngasih strategi Seperti apa gitu Betul Rencana saya Ingin Ya itu tadi Memberantas Kemaksiatannya Ki Buwana Beserta Bos Jordi Bos Jerry Lalu mau ajak Antek-anteknya Atau kanap buahnya Supaya ikut Ke kita Supaya bertobat Bertobat Kepada Allah Dan Pelantara yang melalui kita Gitu ya Iya Dan kita Tahu gak Ratu cakra Kelemahannya Ki Raksabuana itu apa Salah satunya Kan kemarin Pusakannya sudah diambil Sama Bos Jerry Lantas masih ada kan Pusaka-pusaka lainnya Nah selain itu juga Bisa Luluh Dengan rayuan perempuan Gitu Gitu Jadi bisa aja Akin nunjuk siapa aja Untuk merayu Atau Memujuk Kirasabuana Ya cuman Takluk Atau bertobat Oke Sebelum kita berangkat kan Ini cuman ada motor satu ini Gimana Kalau kita bonceng empat gitu Bisa kayaknya Coba tes dulu yuk Gimana Mbak Fitri di depan boleh Bisa Bisa berempat ini Duduk di bawah tuh Di bawah disitu Disini coba Oh mas Ari Nah Alah gagal Coba Ayo bisa berempat ini kayaknya Coba tes aja dulu Kita kan naik Ke Bunung Istana Kibwana Coba jajar ratu Nanti bisa gak Biar buru yang bawah ini Kalau saya gak bisa Nyemplak ya Gak apa-apa Soalnya kalau misalkan Nyemplak Iya Lanjutnya Semua Terhinaskar Dalur Inno Kayaknya ada yang kesini Itu Woy 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 Bacotnya Siapa Siapa itu Terbawa kayu Terbawa kayu coba 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 jagoan ini ini kayaknya mau bakar ikan ini bau-bau kayu bakar apa itu bang pasukan dari mana ini ya tunggu lihat tampang tampaknya sungguh berantakan nggak ada yang serem-seremnya berantakan sekali nggak ada yang serem-seremnya beres ini gimana nih? berangkali ada yang lompong gitu, kenapa ditutup? bang, abang dari mana? mau ngapain? mau ngapain? mau ngapain? iya, biasanya di situ kami dari jauh, dari jauh dari temui temercon oh, berikut orangnya ada iya, kebetulan bahas bener ya, ada perlu apa? tapi ditugaskan untuk mendatangi Kimota berharap dengan Kimocon karena yang kemarin itu Ratu Dayang diambil sama Kimocon itu Ratu Dayang? Dayangnya itu Dayangnya? iya ini tanya sendiri sama orangnya ini Dayang-Dayang Kiraksabuana namanya Ratu Cakra Mas dia udah sehat, udah bisa selayaknya beraktifitas dan dia nggak mau dipulangkan ke pantai selatan ke asalnya dan dia juga nggak mau balik ke Raksabuana betul kalian ini utusan siapa? kamu nggak bisa dipulangkan, gimana caranya? bukannya nggak mau dipulangkan, tapi sama kamu diguna-guna ajak aja sendiri bujuk enggak, saya tanya dulu, kalian ini utusan siapa? dari Kibuana utusan Kibuana jadi mereka ini diutus sama Kibuana diutus sama Kibuana saya nggak guna-guna dia tapi buktinya dia mau balik kalau nggak diguna-guna nggak bikin kurang emang saya sudah tidak mau kenapa Ibu nggak mau? jadi anak buahnya atau selitnya Kibuana terus kalian mau jemput saya maksudnya? iya, sudah berapa lama Nyiratu ikut bersama Kibuana? sudah 10 tahun lebih? iya kenapa seperti ini? kenapa mengabdi sepenuhnya dengan guru kami Kibuana? kalau nggak saya udah nggak mau? udah nggak mau ikut dengan Kibuana? mas buntak-buntak dong, biasa aja di sini iya 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 dong pengajar mas ini kenapa? bicara pelan, yang sopan iya harus sopan, kamu ngomong dong apa kan gua? apa kan gua? lu, jangan macam-macam di sini gua di sini dulu jangan dorong-dorong jangan dorong-dorong, biasa aja ngomongnya pelan jangan kasar dong kalau mau datang tuh kenapa? nggak mau ikut sama Kibuana? eh kenapa ngopong anak? kamu udah mau bersama Kibuana kalau udah nggak mau pulang, jangan dipaksa loh kok maksa? apa loh, apa raksa kamu? nah diam loh eh kamu yang diam nah enak aja loh jangan memaksa coba omongin jangan ngomongin saya oh memang saya udah nggak mau ikut buah kalian haa? kalian yang harusnya udah berubah kami itu sudah menghabis sepenuhnya dengan guru kami apa ada keuntungan kalian ada banyaklah bisa mengabdi bersama kibwana ya pasti kamu jangan sombong mending ikut lomba panjat pinang ada hasilnya tarik tambang ke beberapa orang nih 8 orang kayaknya mereka tetap ngeyel nih sebelum berantem saya hipnotis dulu ini dalam hitungan ketiga rapat dalam hitungan ketiga kalian menyanyikan Indonesia Raya 123 Indonesia Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku disanalah aku lebih sesuai gerakan Mas Ari yang salah saya gebungin perhatikan Mas Ari yang salah gebungin Indonesia Indonesia bersatu hiduplah 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 bangunlah bangunlah badannya Indonesia merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia merdeka merdeka hiduplah Indonesia raya yang perempuan Pancasila aja nih dia nggak tahu ada berapa ada berapa ada lima ada lima yang ke satu Pancasila yang ke satu iya itu namanya Pancasila jadi kalau salah satu yang ke satu apa yang kedua abah jainudin ketiga persatuan Indonesia keempat eh kerakyat pengen dibikin panas lupa 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 panas iya aduh kenapa panas ah rakyatannya yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hadiahnya hadiahnya nanti tanggal 17 sudah lah kalian pulang aja kasih tahu sama kita kerabuana enggak usah dijemput-jemput ke sini saya juga mau ke sana kenapa gue disini pulang ah ikan saya juga mau ke sana kalau memang kalian saya lebih ke saya lebih baik kalian ikut bersama saya untuk menjemput dayang ini harus kalian tidak ada gunanya dan tidak enggak tidak ada untungnya saya kalian ikut bersama kibuana kami sudah diutungan sama kibuana tapi kau yang licik sekarang ikut saya nggak merasa licik saya bukan licik saya hanya tidak mau mengikuti lagi alirannya kibuana yang sesat itu Nyeratu nggak ingat masa-masa lalu dulu sama kibuana pertama awal perkenalan di gua di gua hitam ya kibuana itu bersama Nyiratu itu sangat indah dan romantisnya kenapa seperti ini betul dan tidak mengurangi pengembian saya selama ini terus ke kibuana iya harusnya berpikir saya punya hak untuk berontak harusnya pulang ke kibuana lagi saya nggak mau jangan dipaksa woi ya dia mau pulang kemudian udah kalian mending pergi 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 ini belum beres kalau saya tidak berhasil menjemput dayang-dayang ini silakan sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa menjemput saya dan melembalikan saya ke kibuana gimana nih bro gimana harus dipaksan bro kenyap mbak Fitri sama Mas Ari dulu nih kasih mereka pelajaran duluan dulu lah coba tidak tidak kasih pelajaran dulu mas akhir-akhir kekerasan berarti tenang aja Mas Ari mereka bawa kayu besar tapi kita harus tenang karena sudah dilindungi pakai kulit di padahal ini sepi berarti sukur yang lebih tinggi pakai kulit huah Munggu Biar dia huaa hayo sekali lagi Hamatiya huet 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 huat huet 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 baru lima ribu ini belum dua lima ini nanti lutut saya masih kopong belum isi mereka punya nyawa tujur dari Kirak Sabuhan Hati-hati Mas Ari sudah lah kalian enggak akan bisa kalian enggak akan bisa mengambil ratul sebaiknya kalian pulang saja kalian pulang lah enggak usah kalian maksa-maksa ratu ratu cakra sini ratu cakra ini bakal diganggu terus mereka apakah ratu ingin pulang saja dengan mereka tidak mau ini minuman buat Oh ini minuman ini air lendir air lendir ada ngebungnya itu mesinnya ada budahnya dulu emang nyai diminumin lendir semua kalian minum rendir sekarang beda untuk lutut gitu coba kamu dulu yang minum itu baru saya minum kalau kamu minum saya minum jadi kalian juga diutus sama Kirak Sabwana untuk adu tanding antara air lendir dengan madu iya bujarat mana untuk mengobati orang iya betul itu gimana itu ratu mereka mengambil membawa lendir untuk adu tarung dengan madu pada buktikan kesaktian madu dan air lendir boleh mana yang boleh saja kita tanya penonton-penonton untuk pengobatan milih lendir apa milih madu coba di sapa penonton di sapa penonton Mas Ari Mbak Fitri dengan air lendir ini paling ujarak dan ampuh paling saktinya rendir ataupun madu rukia coba komen pastinya madu dong karena kita udah tahu kasih madu lendir lebih macam kalian itu lendir itu minuman yang sesat minuman kuat tahu kamu minum badan minum itu bukan untuk diminum haram Nyiratu sini Nyiratu tidak tahu dulu masa-masa sama kibu anak guru kini guru kami Nyiratu pun pernah minum lendir ini kenapa sekarang saya sudah tidak mau minum lendir ini ada tujuh wanita yang di gua hitam di gua merah mengambilnya pun justru itu saya sudah tidak mau makanya guru memutus kami untuk mengadu ilmu dengan madunya si mercon sakti yang mana ini madu apa yang lendir kita boleh iya 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 ini minumnya Mas nganti ini minumnya kasih contoh bro kasih contoh dulu biar tahu semuanya mari yang sakti Oke kita akan adu madu tapi kita bercakap-cakap dulu itu taruh dulu Oke terakhir kita adu madu yang apa-apa ya ya kalau emang lebih sakti lendir kita jadi ikut mereka jadi pengguna kibu anak jangan percaya bro ini cekin orang bro tenang bro ini kuat ini Masari Mbak Fitri kasih paham lagi biar mereka ini kapok udah bang meninggal ini bertobat bang tobat tuh denger tuh kami sudah menghabis sepenuhnya adalah guru kami mengapain nggak bisa maki buana nggak ada untungnya yang ada kalian nanti rugi apa apanya oh selamanya bagi kami Tidak ada kesenangan itu selamanya karena kibu anak kau juga bakalan tua kau akan merasakan itu karmanya setelah kau tua walaupun kami sudah mati kami bisa dikidupkan kembali udah kalian kasih jalan kita mau lewat kita mau lewat Masari hajar aja habiskan Masari ini hantam hantam Masari terus hantam hantam yang ini beringas nih hajar terus Mbak Fitri hajar lagi Masari bisa serang bareng-bareng hati-hati Mbak Fitri serang ya 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 kekuatan mereka Mas Ari bisa sendiri saya yakin Mas Ari ini jangan lihat tampilannya Mas Ari mata hitam gigi-gibir gobang apakah kalau sudah menyerah belum Waduh baru 20.000 dan coba goreng menghadapi mereka berlima ini ya dalam hitungan ketiga kalian akan panjat pinang seolah-olah di atas ada kulkas ada n-meg ada pesmet ada TV 80in ini harus dipanjatnya harus dipanjat pinang dan ada perawan di atas panjat pinang anjay seperti pinang di pundak naik yang gede di bawah biasanya kalau pinang ayo 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 Hai Oh 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 Nah Oh Oh Ayo Cicin Bawa kulkasnya Bawa kulkasnya ambil Kulkas Ini naik kita ke sini Nmake nmake ada pacemid Ada pacemid di atas Buruan Terlalu lagi Oh Oh Mereka nyerah Mereka nyerah Hmm Lalu 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 Sekarang gimana kalian mau Kekirak sebuah anak Apa terus mau aduk jejaten Yang ada ilmu ini Adu lendir Mana lendirnya bawa sini Enggak pulang enggak bawa apa-apa Ambil bro Jadi kalian pulang harus ada hasil Iya lah Itu Mx 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 Lalu Mx 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 Bapak Fitri ini pegang mikro penjat Artur Raja terserah mau apa mereka Ayo kita buktikan Nah ini madu Madu guru saya Mana ledir tadi ha Nah terus Kalian mau coba-coba ya Kalian Kita mau adu kesaktian Disini Siapa yang lebih sakti Benar tidak Kita dengan cara membuktikan Kalian harus meminum madu Kalian harus meminum madu Kalau kalian tidak terjadi kenapa-kenapa Jadi kalian Hebat sakti Oh aturan mainnya seperti itu mas Arya Tapi kalau kalian terjadi kepanasan Badan kalian Berarti kalian kalah Deal gak Oke Kalian harus minum madu Ya Coba siapa dulu yang mau minum Yang kecil mas Arya Yang kecil Nih Kamu dulu Penjang-kejang Ayo minum Nggak usah takut kamu Katanya Panas Garin Nah Dia sudah kepanasan Garin Apakah lendirnya bisa menyembuhkan untuk timnya sendiri Coba Nanti akan kasih lendirnya Hei Jangan dulu dapatin dulu Biarin dulu dia Tenang aja Tolong bro Makanya Tidak kuat Waduh Kenapa ini bro Tenang bro Bro Sekarang coba Ini lagi lo madu Saya akan habiskan Karena madu ini Di paling lendir saya Angkuhan lendir saya Iya Kalau nggak buktikan Yang ngomong doang Panas 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 Enak Panas Berarti ada santetnya itu di badan kamu Nah Guna-guna Yang panas-panas digeserin ke sini nih Mereka pasti perutnya ke Kepanasan Pasti nempelin perut ke keramik Nah Ini main perempuan juga Ini saksi Coba kamu Nih Kalau baru kali ini gue Gue akan coba minum Badan-badan anda Temuh dengan sihir santet Makanya panas Silahkan Saya juga akan minum Biar Biar Aduh Kenapa ini jatuh Kau seputin Di robek Ini Panas Di robek berapa Aduh Panasnya luar biasa Tapi kamu ini Banyak setan Pada pukul Tandu telore Tidak tahu kalau ini Buat lorukiah ya Sampai lagi Ada santetnya badan anda itu Sebelah sini saya ini Harus semangat ini Aduh Berarti Mbak Fitri Ratu Cakra Di Mereka ini punya ilmu sihir Karena ini Madu rukiah Itu untuk Menghilangkan santet Minum kamu Cepat minum Kalau yang gede ini Kalau yang raku sih Biasanya Apa dia Coba tanya Ratu Kenapa Apa yang dirasakan Tanya Ratu Apa yang kamu rasain Mas Mencret Seluruh mencret Oh bisa langsung ya Bukan kontraksi Mau beranak Bukuat paku dari mulutnya nih Berarti khususnya udah gak kuat itu Kenapa duduknya ini Coba ditutup aja di sumpah Sumpah aja biar gak mencret Aduh 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 Langsung mencret ya Coba Kamu utusan siapa Kiraksabu anak Iya Mau adu jejaten Antara lending dengan madu Coba kamu minum madu dulu Apa efeknya ini Awas megangan nih Kenceng Teler gak dia nih Aduh 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 Kenapa Kenapa mbak Panas Panas atau melilit Melilit panas Sampur aduk Kebakar Ui atik Ui Kasian ki Kepok Ui panasnya Ui Mas Ari Kekasih mereka Lendir nih Bisa ngobatin gak coba Kayaknya gak bisa sih Minum kamu nih Lendir kalian Dan jangan kontraksi lagi Itu sahabat mereka minum lendir ya Dari Cakrabuana Bisa ngobatin mereka gak coba Masih panas gak Masih panas gak coba tanyain Masih panas Masih panas Masih panas Waduh Berarti Sakti madu Apa air Lendir Sakti madu Lebih hebat madu Hebat madu Hebat Strategi marketnya ini Mau debatin gak Satu-satunya yang bisa Mengobati Kalian dari rasa panas ini Dari rasa sakit ini Kalian nanti Sampai mana aja Buka aplikasi Sopi Klik di pencarian Sopi Kimercon Al Hikmah Disitu ada madu rukiah Itu doang yang bisa Menyembuhkan kalian Ya Gak ada lagi Silahkan kalian Datang ke kibuan Apun tidak bisa menyembuhkan Datang kemana pun Gak akan menyembuh Kecuali itu tadi Buka aplikasi Sopi Klik di pencarian Sopi Kimercon Al Hikmah Nah disitu produk Kimercon semua ada Ada Kan ini harus semangat 17 Agustus Mau topat gak kalian Aduh 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 Tinggal putus ke Raksabuana Jangan lupa lagi ke sana Aduh Suruh mereka pulang Ke Raksabuana Nanti suruh beli madu di Sopi Tapi patahin dulu kakinya Mas Ari satu-satu Mungkin ratu mau nyiksa Nanti aja ratu maya Ini juga nih Patahin yang perempuan nih Udah pulang kalian Bincang-bincang semuanya Bincang Korban madu semua Ini dibuang ini Mas Ari Iya itu Rendir Bau lendir 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 para gadis Ya disitu ratu Biarkan obatnya tuh Cuman satu Ada di Sopi Silahkan Mbak Fitri Mas Ari dan Mas Ari Ini kita mau lanjut ke sana Atau gimana ini Lanjut ke sana lah Itu lagi buana ya Terus kita tempatkan Sambil bawa madu ini Tapi hebat juga ini madu ya Tapi diminum sama yang Orang baik ma Gak akan kepanasan Tadi saya juga minum Gak apa-apa Malah enak ya Malah adem Bisa dijelasin Mbak Fitri Ini madu Hasilnya untuk apa aja Takut penonton Tuhan pengen tahu Gitu Mbak Fitri Hasilnya bisa menjaga Stamina tubuh kita Dan bisa menjaga Tubuh kita Biar kita ini Tetap bersemangat Beraktifitasnya Makanya kita sering Membatas preman-preman Karena tiap hari Minum madu Jadi kuat ya Jadi kuat Jadi semangat Aktifitasnya Jadi lancar Dan alhamdulillah Tidak ada halangan apapun Nih saya bisa Ngabisin satu botol ini Sekaligus nih ya Sahabat ya Satu botol Satu botol Karena ini efeknya Sangat luar biasa Apa lama tuh Bisa seminggu Powernya kuat Minggu gak makan Iya Makan sih tetap makan Tapi kesehatan kita Dan anti santet gitu Anti guna-guna Anti telur Anti sihir Setelah aja ya Biar lutut itu ada isinya Biar gak kopong Iya Biar gak kopong Kalau kopong kenapa Ngetlok Banyakan merantuk Nanti kan kejelike gitu Ngetlok loh nantinya Kita harus habisin Satu botol berempat Biar penonton tahu Saya ikut juga ya Ngetlok Ratu harus satu botol ini nih Kalau diminum perempuan Itu auranya akan tambah Terus Terus Teratuh Enak Bagi Bisa obat kuat juga ini Sebelum bercinta Asmara kacau Asmara kacau tuh Bang Ari Saya ngabisin nih Mbak Pitri sedikit lagi aja Bagi dua nanti Duhai Minum madu rukyah Itu sangat berhasil Sekali Wah segar Jadi sahabat madu rukyah ini Cocok untuk semua umur Baik Bayi baru lahir Diminumin madu kimercon Pake korek kuping Celupin ke madu Masukin ke mulut bayi Itu nanti Kalau sering diminumin madu Bayi kita Ketika udah dewasanya Jadi orang yang cerdas Pinter Jadi kiai Jadi ustadz Jadi guru Jadi dosen Jadi profesor Jadi pengacara Jadi pengacara Ngerakit Apa Bom Ngerakit kapal Ngerakit mobil Jangan dong Kalau bom Ngerakit bom Maksudnya Bom bolu Ngerakit bom Isis Terus Mas Ari Pinter Waktu bayinya Minum madu Mas Ari Dulu saya nemuin Mas Ari ini Dulunya di hutan Ditumbalin orang tuanya Pas saya ke hutan Ngambil madu Ada ini Ternyata Mas Ari ini Ditumbalin sama orang tuanya Saya urus Saya rajin Minumin madu Jadi sakti Alhamdulillah Nah bagi Anak muda Ibu-ibu Bapak-bapak Kakek-kakek Kalau minum madu Itu sangat Luar biasa Berhasiat Untuk mengobati Segala jenis penyakit medis Ataupun non Non medis Seperti itu Ada juga kulit kijang Kulit kijang Untuk apa Mas Ari? Untuk jarak Untuk usaha Juga bisa Jadi Buat takutnya Sahabat perjalanan Jauh Kalau membawa Kulit kijang Insya Allah Dikumpang dari Marabah Misalkan sahabat Mau mudik Ada begal Kalau sahabat Membawa Kulit kijang Insya Allah Tergindang dari begal Dan juga Buat usaha Panglaris Juga bisa Taruh aja Di lati Atau di peci Atau juga Bisa disabuk Nah Sahabat juga Kalau mau bisa Beli lewat aplikasi Shopee juga Ada semua disitu ya Dan sahabat Stok madu Stok madu Itu sangat banyak sekali Kasih lihat Mas Ari Stok madu Masih Stok masih banyak Buat para sahabat Guru ini Sengaja Stok banyak Biar enggak kehabisan Karena ini Banyak orang Yang membutuhkan Jadi kemarin juga Kehabisan Ada orang yang Kelopat ke sini Kehabisan Makanya Buru Sekarang lebih banyak Mengetoknya Biar orang Berobat di sini Tidak kehabisan Nah Ini semua ya Siap dikirim Buruan Sahabat Take out Mbak Ratu Mbak Fitri Masalah produknya Ini banyak sekali Itu jamur Apalagi mas Ari Produknya Nah ini jamur sakti Ini bagus banget Ini buat penyakit medis Penyakit medis Atau amandel Asam lambung Bisa ya Alergi Lipor Lemah jantung Eksim Kurang nafsu makan Ini bagus banget Buat yang kurang nafsu makan Jadi kalau misalnya Mau berat Minum bebek Enggak mau kurus Ini bagus Ini jamur sakti ini Buat nambah Berat badan ya Buat nambah Berat badan Buat nafsu makan Kan kadang orang Jarang yang nafsu makan Minum madu ini Tiap hari mungkin makan Kayak saya nih Mbak Fitri Udah mulai kurus nih Ini Pengen gemuk lagi Berarti pakai Madu ini ya Jangan ini ya Sakti ini Ini udah ada Tata caranya Ini udah ada Larangannya Udah ada pantangannya Jadi jangan minum air Kalau apa Jangan minum air Minum air keras Apalagi air itu ya Apa Air apa lendir tadi Jangan Nah ini juga ada Sepu tangan asma Sepu tangan asma ini Bisa untuk mencari jodoh Bisa untuk jaga Diri kita juga Dan apabila Sahabat belum ketemu Kewartan ke sahabat Ataupun belum menemukan jodohnya Cukup bawa saya Sepu tangan asma ini Insya Allah Pasangan sahabat di rumah Datang sendiri ya Datang sendiri Itu mungkin harus dicari juga Udah Alhamdulillah ya Contohin setiap hari ya Tunggu aja Ada air karobos non bonang Air karobos non bonang Ini juga bagus banget Kasiatnya Pengarik jelasin Pengarik Ada air karobos non bonang Nah ini nama Namanya air karobos non bonang Bisa melindungi dari Radietal bebas Melindungi gangguan jin Mengobati sakit gigi Membuat mulut segar Menyegarkan badan Dan melunturkan aura-aura negatif Ya Nah Dan selain itu juga Masih banyak yang lain Nah ini juga Bisa Dan ini Bisa membuat Perempuan badannya Lebih langsing Lebih bohai Managingnya harus Lebih langsing Lebih bohai Iya Oh langsing-langsing aja Enggak bisa membuat Singset Nah Ini namanya Garam asma Ini garam asma Yang udah diraja Yang udah diasma Oleh Kimbercon Buat usaha juga bisa Buat jaga-jaga Diri juga bisa Caranya Sahabat Takutnya usaha Sahabat ada yang Mengguna-guna Ada yang menyantet Ada yang neluh Taburi aja Garam asma ini Di tempat Kalau ini tempat usaha Bisa juga buat Pakai mandi tuh Bangari Pakai mandi juga bisa Buat membuka aura kita Nah Dan ini juga Masih ada yang lain Ini namanya Daun bidara Daun bidara ini Bisa mengusir jin Setan Dari gangguan Seseorang Kesurupan juga bisa Ya Buat menahan Stamina juga bisa ini Ini namanya Bidara Nah Kalau ini Namanya Daun kelor Daun kelor Seseorang juga sama Bisa membuat Meluarkan energi-energi Negatif Meluarkan jin Setan dari tubuh Manusia Kesurupan Dan segala penyakit Apapun Nah ini Namanya Daun kelor Sahabat ya Sahabat Kalau minat Langsung Banyak juga obat Ini semua Sudah ada di Aplikasi Sopi Dikasih tahu juga tadi Kok takut lu Kita omongin lagi Cara pembayarannya ada dua cara Yang satu COD Yang satu transfer Buat yang transfer Hati-hati nih Karena banyak Oknum-oknum penipuan Mengatis namakan Kim Ercon Sahabat Kalau mau beli Pastikan dulu Nama rekeningnya Jangan main transfer Karena banyak korban juga ya Bang Arya Banyak korban Nah kalau mau transfer Nama rekeningnya itu ada dua Yang pertama Atas nama Jaki Hai Kaliman Yang kedua Atas nama Ibu Haja Dede Kusia Selain itu Penipuan Hoa Ya takutnya ada yang mengaku sentrinya Apa minta uang Jangan dipercaya Kecuali rekening Nama itu Atas nama Jaki Hai Kaliman Dan Ibu Haja Dede Kusia Nah itu Hoa Jangan dipercaya Ya Nah hadiah ada Umumin sekalian Mas Siapa saja yang membeli produk Kim Ercon Akan mendapatkan kupon Misalkan Sahabat membeli produk Kim Ercon Di bawah 1 juta Akan mendapatkan kupon Handphone Contoh sahabat membeli Madu sedang Membeli air tunan bonak Nanti akan diselipkan kupon handphone Ya Nah Nah Masih ada Kalau sahabat membeli produk Kim Ercon Di atas 1 juta Akan mendapatkan berhadiah Satu unit motor Second Ya Contoh sahabat membeli kulit kijang Garam asma Ya Sapu tangan asma Dan Jamu sakti Itu kan di atas 1 juta Nanti akan diselipkan kupon berhadiah motor Nah nanti sahabat simpen saja Nanti akan diundi Nah masih ada juga Lebih besar lagi Ya di atas 2 juta Ya di atas 2 juta Sahabat akan mendapatkan kupon naik umroh Nah naik umroh Contoh sahabat membeli buku ijajah Ijajah Oh iya Kulit kijang Garam asma Madu yang besar Madu yang sedang Ya Garam asma Nah itu kan di atas 2 juta Satu paket komplit ya Nanti sahabat mendapatkan kupon naik umroh Nanti akan diselipkan Masih ada? Buat fitri Silahkan Apabila sahabat ini mau konsultasi Ataupun mau pengobatan ke tempatnya Kimerson Itu juga bisa banget sahabat Jadi manapun sahabat berangkat Apabila sahabat ini mau naik kendaraan pribadi Ataupun naik motor, naik mobil Sahabat minta serlokan saja kepada admin Nah nomor adminnya ini yang dicantumkan di kolom komentar Nanti catat nomor adminnya Sahabat minta serlokan Ikutin saja serlokan yang dikasih sama admin Kalau misalnya mau naik kereta api Juga bisa yang lebih simpel lagi Dari manapun sahabat berangkat Dari stasiun manapun Tujuan akhirnya itu stasiun maja Stasiun maja nanti naik OJ Nantarkan ke tukang wajibnya ke maja Klaster ke 5 nya 2 Kurang pedas lagi kamerawan? Kurang pedas apa? Ngomong ya? Tuh seramuniknya disana soalnya Oh Sini seramuniknya Nah apabila sahabat ini mau naik Mulus itu juga bisa Dari Merak, dari Bandung, dari mana Nanti tujuannya itu Di terminal Belaraja Barat ya kameramen Terminal Belaraja Barat Nanti turun ke Adhasa naik angkot Sudah dari Adhasa nanti naik OJ Nantarkan ke tukang OJ Kemajak klaster ke 5 nya 2 Dan hati-hati penipuan Karena banyak oknum-oknum yang tidak mau bertanggung jawab Jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal Jangan mudah percaya sama orang yang mengatasnamakan Kim Merson Ataupun orang yang mengecat Mengatasnamakan Kim Merson Meminta uang terlebih dahulu Karena itu termasuk oknum-oknum penipuan yang tidak mau bertanggung jawab Mbak Rato ada pesan-pesan buat sahabat baratnya? Pesan saya untuk sahabat Ya jangan lupa Kalau punya keluhan apa-apa Atau berbagai macam penyakit Silahkan datang saja ke tempat Kim Merson Atau memesan produk-produk yang sudah ditawarkan tadi Karena berbagai macam produk atau obat-obatan yang bisa menyembuhkan banyak penyakit Jangan lupa Mas Ali Sudah tutup awas Ali Tutup aja Cukup Cara beli produk Kim Merson di akun Shopee ketika Kim Merson al-hikmah di pencarian Shopee Kemudian disitu akan muncul berbagai produk Kim Merson Mulai dari madu Jam musak Kim Merson Kemudian kapsul herbal daun kelor Kemudian kapsul herbal daun bidara Garam asma, kulit kijang, air karomah semua ada Madu rukia Cap Mercon Adalah madu asli Yang sudah dirukia Di asma Di suhu Di kepoh Oleh guru besar Kim Merson Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun non-medis Jika Anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan aura negatif Yang ada di tubuh Anda Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur dari tubuh Anda Untuk info pemusahanan Di nomor WhatsApp 0812 14 68 40 98 Terima kasih